Guna meringankan beban warga yang berdampak COVID-19, polisi dari DIT Intel Kampolda Sulawesi Selatan bersama dengan sejumlah tokoh masyarakat Kota Makassar membagikan 450 paket bahan pokok yang terdiri dari minstan, beras, dan juga minyak goreng kepada sejumlah perwakilan nelayan di Pelabuhan Potere, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar. Selain membagikan ratusan paket sembako ini, para nelayan ini juga diberikan sosialisasi terkait aturan larangan beribadah di masjid, terutama menggunakan masker selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Saya sebagai Ketua Wakil Nelayan Pelabuhan Pelabuhan Penggirkanal mewakilkan seluruh nelayan yang ada di pinggirkanal mengucapkan banyak terima kasih atas sembako yang diberikan dari Intel Kampolda melalui Bapak Ketua Kaji Arsat, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia. Kami memang memperifikasi bahwa yang kami berikan ini adalah nelayan yang betul-betul mengharapkan bantuan, karena bagi yang namanya nelayan, tentu ada namanya kategori mampu dan ada juga memang betul-betul tidak mampu. Jadi kita sudah memperifikasi baik nelayan maupun masyarakat yang ada di sisi-sisi keliling. Saya kira sudah rampun semuanya. Yang saya lihat fisiknya itu terdiri dari beras 5 kilo, minyak goreng 1 kilo, kemudian ada juga super mie yang kita berikan daripada isi sembako itu. Dengan bantuan ini, diharapkan dapat meringankan sedikit beban dari para warga yang berdampak COVID-19 di Kota Makassar. Rama Pratama, Kompas TV Makassar.